Kementerian PUPR, mereka bertanggung jawab mengakselerasi infrastruktur. Salah satunya adalah irigasi dan sebagainya. Kemudian untuk pengerjaan-pengerjaan teknis bisa melibatkan dan akan melibatkan prajurit-prajurit TNI. Karena lebih efisien, lebih sertif dan tentu akan lebih cepat. Nah kemudian pengerjaannya, tahapnya bertahap memang. Tahap pertama direncanakan sekitar kurang lebih 300 ribu hektare yang akan ditangani. Nanti akan bertahap terus-menerus. Baik, kita pahami sebelumnya bahwa sudah pernah ada program terkait dengan lumbung pangan di wilayah Merauke. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Kenapa tidak diteruskan saja atau dilanjutkan, tapi malah sekarang membuka food estate lagi di wilayah Kalimantan? Semakin banyak food estate, semakin banyak lumbung-lumbung pangan, itu akan jauh lebih baik. Itu filosofinya. Apalagi lumbung pangan yang dimulai di Kalimantan Tengah ini, pendekatannya berbeda, tapi pendekatannya cadangan logistik strategis tadi. Baik, tapi kalau kita melihat ini program yang sudah dijalankan di Merauke sepertinya tidak berjalan dengan cukup baik. Ini yang terkait dengan food estate di Merauke tersebut. Apakah nanti Anda melihat akan terjadi masalah yang serupa yang terjadi juga nanti di Kalimantan Tengah? Saya tidak bisa berkomentar terkait dengan di Merauke karena belum melakukan evaluasi itu. Karena kami di Kementerian Pertahanan juga belum melihat perkembangan, belum pelajari terkait dengan Merauke. Kalau kemudian nanti misalnya pengembangan di sini bisa diakselerasi lebih baik dan bagus, bisa jadi kemudian di tempat-tempat lain misalnya seperti di Merauke juga bisa diakselerasi dan diperbaiki oleh tim yang ditangani oleh Kementerian Pertahanan, PUPR, BUMN, dan termasuk juga Kementerian Pertanian.